Nah ini seperti yang sudah kalian lihat saya bakal buat konten yang lumayan berbeda dan sebenarnya ini antara accept the challenge sama bereksperimen ya jadi jujur saya belum pernah nyoba tantangan seperti ini jadi saya akan main pakai satu tangan ini kalian lihat ada ya stick sama tangan kanan saya nah ini saya akan coba main satu tangan ya cuy let's go seber agak ribet ini recordnya jadi saya harus taruh HP begini depan muka jadi agak menghalangi pandangan ya Oke jadi disini saya akan pakai moriran Maru modenya very hard tentunya dan untuk stage nya tuh cari yang bintang 5 ini kali ya eh bintang 5 bintang 5 bintang 5 jangan susah-susah cuy ini juga susah pakai tangan satu anjir Aduh bintang 5 pokoknya bintang 5 layak yang mana kali yang mana kali ini yang kebakar kali ya oke let's go untuk itemnya saya pakai seperti ini teman-teman ya terserah kalian mau bilang apa gitu kan jadi ini cuman apa sih item restorasi nah ini begini terus yang buat demennya cuman cermin doang karena saya mau pakai panah yang ini saya paling suka panah yang ini cuy ini gimana cara muterinya nggak bisa jadi untuk jurus-jurus yang ini sama ini kayaknya saya harusnya ganti deh sama ini oke ya jadi gini teman-teman ini settingnya saya cuma pakai bagian sini doang nih bagian sebelah sini gitu jadi aduh enggak tahu bisa apa enggak langsung aja kita cobain ya kayak jalan jadi jalannya tuh pakai analog sebelah kanan dan ini serius untuk hitnya tuh susah cuy jadi gimana ya ngarahin kan biasanya kita kalau main itu sambil ngarahin sambil ngehit kalau ini agak susah jadi begini kali ya nggak bisa cuy nggak singkron cuy tangannya cuy nggak pernah main tangan satu anjir kayak dark jokes gitu nggak sih jadi kayak seolah-olah saya punya tangan satu anjir dengan satu tangan nah disini saya akan membunuh apa pentol yang besar aja ya kalian kalau yang kecil kayaknya nggak guna dan sebenarnya pentol-pentol ini juga nggak guna buat saya teman-teman jadi mungkin dari kalian ada yang protes kenapa nggak dihabisin Bang nggak guna sebenarnya cuy saya udah nggak nyari-nyari kotak atau baju besi itu udah nggak berguna lagi sebenarnya jadi main cepet aja lah ya karena kan tantangannya ini ada di rajanya si Nobunaga ini kita lawan bosen diri loh anjir cuy nggak nyampe cuy oke hati dipampret mana ini mana dulu kesini dulu kali ya mana nih ngomong terlalu enggak ada cuy biasanya ini keluar mana ini mana yang pentol bedanya di sini kan Aduh cat Oh ini eh eh terus anjir keren tapi keren-keren keren lumayan lumayan kayak ngelatih tangan gitu nggak sih wewe waduh kamret Iya dulu ada yang bilang saya eh ngatain saya bilang ah lu aja nggak bisa main Bang pakai Ranmaru anjir pakai bocah gini susahnya apa sih tinggal loncat doang ini saya pakai pakai tangan satu nih mau bilang apa lo hehehe uang dasar bocah ini lemah ya lemah kan ultimate-nya emang lemah saya nggak salah kan ultimate-nya lemah gitu jurusnya emang opi ya memang opi-opi-opi jurusnya oke ya coba lagi nih Aduh anjir gini-gini doang anjir nah ini kekelar kan kelar gue langsung coba ya mana sih ini dulu pegel-pegel-pegel tangannya pegel cuy satu tangan pegel mana lagi iya oke penuh ultimate ini saya ingat saya ya seingat saya kayaknya di sebelah sana sana tuh kayak nanti ketemu sama Ranmaru juga sama Nohime ada Nohime di depan-depan kok nggak salah ya ya ada tuh ada dua pentolnya terus waktu itu tadi konten yang mana di video yang mana tuh ada yang komen Bang gimana caranya masuk ke bukan caranya ya kayak kok di storynya Oichi kita bisa masuk ke ini tetapi kalau di main apa katanya pokoknya kalau di stage biasa nggak bisa nah kalian harus main free mode kayak gini supaya bisa masuk ke tempat yang api-apian itu cuy adanya di pre-mode doang dan ini ada mereka berdua come on ya mereka ini bukan ibu dan anak ya saya ingat sekali lagi mereka ini bukan ibu dan anak jadi kalau yang itu emang apa sih namanya permaisuri bukan permaisuri apa ya tunangannya Raja Iblis kalau ini Ranmaru ini kayak bawahannya gitu udah gitu lah pokoknya bukan anaknya tuh bukan anaknya bisa murangnya banyak juga ya untung pakai item cermin bangke untuk ganti jurusnya pakai l3 ya pakai l3 untuk ganti jurusnya dan tadi saya pakai jurus apa yang begini ya oke wuuh my stupid ini sedikit jika ya kena nggak ya wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe lagi wih kena ini orang enggak bisa habis satu kelar tinggal kembaran ini belum kelar ini gila terbang-terbang dia gila mental gila epic 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 sama-sama mental anjir kenyawa mana dia pusek dikejar ini tuh bangke kenak-kenak-kenak gini-gini aja sebenernya sih ini mah bocah juga bisa pake ranmaru kamerai udah kelar tuh apa lo buka ke gerbang buka gerbang buka gerbang pegel tuh pake tangan satu pegel serius pegel ya Aduh harusnya tadi dengan bilangan terakhir aja tapi kayaknya fitunya ditutup deh ya nggak sih ini gak dapat drive ini Oke hai hai eh-eh Le-mers spark Anjir, anjir, anjir I'm not all the one I'm not all the one I'm not all the one R worked on me You have to make a piece here So, it's really cool He needs to be the one Finged That's why I got this That's why I got this You got it And I got it Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!